Menimbang, bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam putusan aku, Mahkamah telah menyatakan permohonan-pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil pemohon, pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan, dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam satu, persoalan mengenai pernyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dua, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam berbagai sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik, kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian, umum pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua. Selanjutnya dianggap dibacakan. Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab-akibat. Sebagaimana membaca teks, maka membaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada di hadapannya, melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa, kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya. Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang ditarakan pemohon mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan Presiden secara kontekstual. Hal ini pun sejatuhnya yang menjadi pertimbangan makamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan. Saya percaya makamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil-dalil dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berbenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab-akibat. Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaran pemilu in kasu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyelahgunaan kekuasaan. Padahal secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1929, tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam konteks penyelenggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu, meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah, kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaran pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri. Fakta persidang menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, kehadapannya secara adil. Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan. Dalam menjelangkan keundangan untuk memutus persilisian hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan makamah didenominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judek faksi. Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu, fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih sempurna, kecuali hukum yang dibuat oleh yang maha kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah aturan hukum dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum.